Apa ciri-ciri khawarij? Mereka punya ciri utama, tiga pokok kesesatan. Tiga pokok kesesatan mereka. Kalau mereka punya tiga-tiga ini, maka itu khawarij yang paling parah. Kalau dia punya salah satunya saja, dia termasuk jenis khawarij. Jadi khawarij itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa besar. Dan terkadang mereka kafirkan karena mereka salah paham. Mereka mengira itu adalah dosa kekafiran. Padahal bukan kekafiran. Betul dosa besar. Tapi bukan dosa kekafiran. Contohnya apa? Pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Itu dosa besar. Bukan kufur akbar. Melainkan kufur asgar. Dari mana kita tahu itu kufur asgar? Dari penjelasan Ibn Abbas radiyallahu anhumah ketika beliau menafsirkan surat Al-Ma'idah ayat 44. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kata Ibn Abbas radiyallahu anhumah, maksud kekafiran di sini adalah kufrunduna kufrin. Kufur kecil. Kufur kecil itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya orang-orang khawarij menamakan pemerintah sebagai taugut. Karena mereka sudah kafirkan. Polisi TNI mereka sebut antek-antek taugut. Karena mereka sudah anggap kafir. Karena membantu pemerintah. Semua masyarakat yang setuju dengan pemerintah pun mereka sebut antek taugut. Iya. Jadi ini karena salah paham. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas lebih detail tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Kapan menjadi kufur besar. Tapi pada asalnya dia adalah kufur asgor, kufur kecil. Namun bisa saja menjadi kufur besar. Tapi orang-orang khawarij itu dia tidak punya perincian-perincian. Dia tidak punya perincian, ada kufur besar, kufur kecil. Baginya kufur itu sama rata. Dihantam semuanya. Ini ciri-ciri khawarij. Ini yang pertama. Yang kedua. Menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini buah dari pengkafiran. Kalau sudah dianggap kafir, maka darahnya dianggap halal. Itulah sebabnya, mengapa mereka mengaku berjihad? Korbannya siapa? Polisi muslim. TNI muslim. Jadi jangan heran. Dia mengaku berjihad, tapi korbannya muslim. Karena dia sudah anggap kafir. Makanya jemaah sekalian, ahlus sunnah itu terdepan. Dalam memberantas terorisme, sampai ke akar-akarnya. Kita kupas sampai ke akar. Apa akarnya mereka sampai berani menumpahkan darah. Sesama muslim. Karena mereka menganggap kafir. Kenapa menganggap kafir? Karena mengikuti akidah khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin. Yang sebenarnya tidak kafir. Ini harus kita ingatkan para pemuda. Jangan sampai mengikuti pemahaman mereka. Iya. Yang paling Tidak masuk akal. Mengebom Masjid Di kantor polisi di Cirebon. Lagi sholat Jumat. Subhanallah. Yang lebih tidak masuk akal lagi, Dia sendiri yang mati. Iya. Rupanya bomnya cuma cukup untuk dia. Tapi Ada korban luka-luka. Polisi. Tapi tidak sampai mati. Ini yang kedua. Yang ketiga. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Mungkin ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ini ciri-ciri khawarij. Dan pemberontakan itu ada dua. Pemberontakan dengan senjata. Dan pemberontakan dengan kata-kata. Apa dalilnya pemberontakan dengan kata-kata? Pemberontakannya Zulhuwaisirah. Pemberontakan pertama dalam Islam. Itu bukan dengan senjata. Tapi dengan kata-kata. Di depan khalayak Dia sok menasihati Nabi Muhammad SAW. Dan ingin menyingkap aib Nabi SAW sebagai pemimpin di depan khalayak. Dia berkata, Berlaku adillah engkau wahai Muhammad. Karena kamu belum berlaku adil. Subhanallah. Nabi SAW dituduh tidak berlaku adil. Siapa lagi kata Nabi SAW yang bisa berlaku adil? Kalau aku kamu tuduh gak bisa berlaku adil. Memang ada yang lebih baik daripada Nabi SAW? Gak ada. Kalau Nabi SAW gak bisa berlaku adil, Siapa lagi yang bisa? Kata Syekh Ibn Husaymin Rahimahullah. Hadith ini merupakan Akhbaru dalilin. Sebesar-besarnya dalil. Pemberontakan itu bukan saja dengan senjata. Tapi juga dengan kata-kata. Makanya jemaah sekalian. Dulu Ada jenis khawarij Yang dinamakan dengan Al-Qa'adah. Atau Al-Qa'diyah. Mereka hanya duduk-duduk saja. Tidak pernah ikut mengangkat senjata. Tapi justru mereka yang paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Siapa mereka itu? Ustadznya. Kiainya. Ulama-nya mereka itu. Mereka yang provokatornya. Mereka gak turun. Tapi mereka yang menjadi provokator. Mana semanasi. Ini jihad. Pemerintah ini sudah begini dan begitu. Ini adalah jihad. Jadi ini dua jenis pemberontakan. Dan juga pemberontakan dengan senjata. Tidak mungkin terjadi. Kecuali ada pemberontakan dengan kata-kata. Maka inilah ciri-ciri khawarij. Iya. dan juga ada pemberontakan dengan kata-kata.